1 TK Dukung Arema Di bawah penyelasi mohonan Sukses menghadirkan pendukung Persib Bandung yakni Viking Bobotoh dilagahum Arema FC dan disebut-sebut sebagai peloper perdamaian supporter Ternyata talentas membuat Aremania bisa merangkul bonek Mania Khususnya jelang derby jatim Arema FC versus Persebaya dalam pertandingan lanjutan Liga 1 2022-2023 di Stadion Kanjuruan Sabtu 1 Oktober 2022 mendatang Tidak seperti saat menerima kehadiran Viking Bobotoh Panpel Arema FC memberi jatah 500 tiket Kali ini tidak ada Kita masih koordinasi dengan Aremania dan pihak keamanan dalam waktu dekat Ungkap Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris kepada Malang Poskomedia Kita belum tahu karena Aremania kelihatan sangat resisten kalau dengan bonek Lanjutnya Sementara itu salah satu Aremania memastikan bahwa Arema menutup pintu untuk kehadiran bonek di Malang disampaikan Ahmad Gozali Aremania Korwil kelayatan bahwa masih ada kesepakatan dengan bonek Mania hingga saat ini belum bisa saling berkunjung saat ini melakoni Laga Owe Kita masih berpedoman pada perjanjian yang lama yaitu tahun 2006 lalu di Polda bahwa Aremania dan bonek Mania sepakat untuk tidak saling kunjung sampai saat ini masih tidak memungkinkan menerima kehadiran bonek Mania jadi kita sepakat menutup pintu untuk bonek Ungkap Ahmad Gozali Saya sendiri pribadi adalah juga korban dari aksi oknum bonek Rivalitas dua supporter ini masih sangat membekas terutama dengan Aremania yang menjadi korban bahkan ada yang sampai meninggal dunia termasuk beberapa hari lalu kita dihadang rivalitas sangat kuat jelasnya kita lebih menjaga kondisi pitas di Malang lebih baik kita tutup pintu untuk kehadiran bonek Mania dengan alasan apapun tidak boleh datang ke Malang kita masih belum bisa melupakan kejadian bonek menyakiti Aremania apalagi selama ini kita lihat mereka terus memprovokasi supporter lain menebar bibit adu domba mereka ingin dikutuskan bahwa supporter dijatim hanya bonek Mania bagaimana menurut teman-teman